Halo kawan-kawan apa kabar semua ketemu lagi ya di Sun LBF baik hari ini saya sedang cek kandang soliter dan ternyata saya lihat beberapa remaja siapan saya sudah ada yang mulai birahi kawan-kawan nah bagaimana mereka bisa sangat cepat birahi kita akan ulas nanti ya setelah intro berikut nah ini pasangan yang saya sebutkan tadi kawan-kawan ya sebelumnya saya akan review makanannya dulu sebenarnya makanannya biasa saja itu yang jantan sedang makan cangkang telur cangkang telur itu biasanya saya masukkan satu butir ya ke dalam kandang dan biasanya satu hari itu sudah habis kawan-kawan dimakan sama mereka untuk pakan hariannya biasa saja saya menggunakan campuran gabah kenarisit dan juga milet seperti yang lainnya ya kemudian saya tambahkan ekstra huding kangkung dan juga jagung bertatoge nah kalau kawan-kawan lihat ini ada indukan yang sedang melakukan pembuahan ya jadi ini ada jantan biola blue dan petina biola pbw ini ini sudah produk empat kali dan alhamdulillah lancar ini sedang melakukan pembuahan nah saya rasa si siapan-siapan atau remaja ini mereka sering mendengarkan suara dari burung-burung indukan yang sedang melakukan pembuahan dan juga birahi jadi suara mereka akan sangat keras jadi itu salah satu yang memicu burung-burung ini juga cepat birahi nah ini usianya sekarang kemungkinan berapa ya untuk jantannya mungkin empat bulan dan yang betina lima bulan ya jadi selisih sekitar satu bulanan tetapi mereka sudah terpantau birahi wang kawan nah seperti yang akan kalian lihat si jantan sudah menunjukkan tanda-tanda birahi dengan cara menganggup-nganggupkan kepala dan melolok si betina nah seperti yang akan kalian lihat jadi si jantan yang pf blue seperti biola kemudian yang betina adalah biola pbw pastel seperti pf ya ini kita lihat dari gelagatnya mereka sudah sama-sama birahi padahal saya baru memasukkan mereka ke dalam sangkar soliter ini beberapa hari kemarin ya mungkin kau kan sudah lihat videonya yang saya review beberapa waktu lalu ya dan ternyata cepat saja mereka sekarang sudah birahi seperti ini jadi menurut saya ada beberapa faktor penyebab burung-burung ini cepat birahi diantaranya karena sering mendengar suara dan kegiatan dari burung-burung dewasa ya yang sedang melakukan perkawinan kemudian tempat juga sangat berpengaruhkan kawan ya tempat yang nyaman membuat burung-burung ini cepat mapan menurut saya jadi mereka juga cepat terpacu untuk birahi kemudian cuaca juga karena ini di kandang saya cuacanya juga panasnya ada jadi kemungkinan burung-burung ini setiap hari juga kena setar matahari ya itu juga penyebab lainnya ditambah juga pakan extra fooding dan perawatan yang baik dan bersih ya tentu saja nah itu tadi kawan-kawan ya kita melihat perilaku remaja yang sedang birahi dan belajar untuk melakukan pembuahan semoga cepat mapan dan segera produksi ya terima kasih sudah menyimak video dari kita sampai ketemu di video berikutnya salam selamat menikmati Terima kasih telah menonton!